Hai Sobat Jonny, Jonny Uni disini Hari ini kita akan membahas Kose Cosmeport Softimo Cleansing Oil Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dukungan kalian sangat berharga buat Jonny Uni udah lama banget nih, pengen nyobain produk dari Kose Karena produk dari Kose itu salah satu cleansing oil yang terkenal gitu Dan terkenal terbaik di Jepang juga Nah Kose Cosmeport ini adalah bagian dari perusahaan Kose Corporation Group Perusahaan perawatan diri dari Jepang yang menyediakan berbagai produk kosmetik Perawatan rambut, perawatan tubuh, dan perawatan kulit Dan ini salah satu bestsellernya juga Dia tuh saingannya sama kayak Biore Cleansing Oil yang versi Jepang gitu Nah ini kadang utamanya tuh seperti biasa ya Ada mineral oil Terus yang Uni bacain yang penting-penting aja Water Ada jojoba seed oil Isotarine acid Glycerin Dan penositanol Ada banyak sih ingredientsnya Nah Uni susah nih bacainnya Jadi Uni baca yang Uni tau dan pernah denger aja gitu Di belakangnya ini tuh udah ada penjelasan bahasa Indonesia nya Jadi kalian gak perlu khawatir, gak paham sama produknya Oke Uni akan sedikit bahas tentang ingredientsnya Di sini ada mineral oil, minyak yang telah terbukti membantu meningkatkan kelembapan kulit Dan memberikan manfaat pada skincare kita Ada PG8 Glycerin Isoteric Pengemusnya berfungsi membantu mencampur air dan menjadi satu Dan beberapa ingredient lainnya yang bakalan Uni taruh di pojok video ini Yang bisa kalian lihat dan cermati karena kalau Uni baca semuanya Uni pusing dan kalian juga pusing pastinya yang dengerin Yang pasti ini juga ada jojoba seed oil ya yang terbukti membantu memberikan manfaat anti-inflammasi untuk kulit Itu aja yang paling Uni tau Selanjutnya untuk packaging Packagingnya ini ya warnanya pink gitu Ping, 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 di sini ada tulisan speedy cleansing oil Jadi ini tuh variannya ada banyak ya, bukan hanya ini Tau Uni ada yang ini, yang pink Ada juga yang warnanya biru, tutup kuning gitu Dan ada juga temen Uni yang belinya tuh warnanya agak krim-krim kuning gitu Jadi Uni itu belum pernah dicobain sama sekali Kalau yang Uni pake ini ada fotonya warnanya seperti ini ya Ada pumpnya, suaranya biru Di sini tuh sebenernya ada penguncinya Cuma penguncinya Uni nggak tau ada di mana Meskipun kalian bawa berpergian itu masih aman selama kalian masih punya kuncinya ya Nah Uni yang biasanya ada di sini nih Nah maaf sekali punya Uni udah nggak ada, nggak tau di mana Uni sendiri udah beberapa kali bawa cleansing oil ini berpergian ya Biasanya Uni taruh di botol kecil Dan sebelum penguncinya hilang juga Uni sering bawa dan aman banget di tas meskipun banyak kuncangan Produk ini ukurannya ada 230 mili Dengan harga 150 ribuan sampai 200 ribuan tergantung Gimana kalian beli? Oke selanjutnya mari kita coba bersihin Tekstur minyaknya tuh nggak terlalu pekat Sederung lumayan cair kayak air Nggak terlalu lengket juga di muka Nah untuk lemnya produknya itu memberikan kelembapan dan membantu menyimbangkan minyak pada kulit wajah Nah produk ini itu kalau kita bilas sama air ini udah langsung jadi putih dan bersih Tanpa tak bersisa Nah review pribadi dari Uni Uni pake di muka Sambil Uni pijat-pijat Terutama di bagian area yang berkomedo Dan ternyata lumayan bisa bikin hidung terasa bersih Wah kaget Uni Karena jarang banget ada cleansing oil atau cleansing balm yang bisa ikut melelehkan komedo Uni yang bandel gitu Kalau dicampur sama air juga Produk ini tuh minyaknya itu bakal berubah jadi susu gitu Kayak sabun susu gitu Dan tipe yang sekali basuh itu langsung bersih nggak bersisa Itu wah sookil sih Ini termasuk cleansing oil ternyaman yang udah pernah Uni pake sepanjang masa Ini tuh udah beberapa kali pake cleansing oil dari Biore Sampai SNK Dan ini tuh paling nyaman sih Jujur paling nyaman Di antara yang lain Beneran nggak bersisa Nggak ada rasa ketarik sama sekali Dan meskipun nggak langsung Kan kadang Uni nggak langsung pake cleansing balm Setelah membersihkan pake cleansing oil Dan dia itu dipake tanpa pake Step selanjutnya tuh juga nyaman gitu Nggak bikin kulit jadi ketarik Nggak bikin kulit jadi lengket Terlalu lembab atau nggak enak Minyaknya masih bersisa Nah itu nggak sama sekali Terus gimana performa membersihkannya Uni selalu percaya ya Semua cleansing oil Harikannya adalah untuk bersihin makeup waterproof ya kan Dan menurut Uni Cleansing oil ini ya cukup bagus Untuk angkat makeup waterproof Kalau Uni untuk di area mata Biasanya sih pake yang air remover Atau misalkan pake ini pun Ini Uni taruh di kapas Dan baru Uni kasih ke area mata Dan nggak pedih sama sekali Ini oh nggak tau lagi Produk ini termasuk Meskipun baru habis dikit Dan belum terlalu lama Uni pake Tapi Uni suka banget Jadi kalau ditanyain Buat kalian yang belum pernah nyobain cleansing oil Boleh banget nyobain si Mercose Dia tuh juga jual yang versi kecil 50 milian Kalian bisa cobain yang itu Dan Uni udah pake sekitar 2-3 bulan ya Meskipun Itu masih banyak banget ya Padahal udah Uni pake beberapa bulan ini Dan yang bikin hebat juga Komedo di wajah Uni Yang komedo putih ya Terutama itu semakin berkurang Bisa berkurang dikit-dikit gitu Jadi kayak Biasanya Uni Membersihkan black hat sama white hat Itu seminggu 2 kali Nah dia ini Setelah pake ini Uni bisa cukup membersihkan Komedo bandel Uni Itu selama Hanya Satu minggu sekali Pake BHA produk Dan sekarang Area sekitar hidung Uni Jadi semakin lebih halus Jadi nggak ada Tekstur strawberry-nya Terus semakin berkurang Mungkin PR-nya ada di harga kali ya Dia termasuknya Lumayan mahal Kalau kalian belinya Nggak pas promo Untuk sarannya Uni kasih saran Buat yang coach yang sensitif Mungkin nggak cocok Atau alergi dengan mineral oil Jadi alangkah Alangkah baiknya Kalian hidup dari produk ini Jika kalian alergi Sama kandungan mineral oil Nah untuk kesimpulan Uni Repurchase atau nggak Ya repurchase banget Iya Uni kemungkinan besar Bakalan beli lagi Setelah ini habis Meskipun mungkin Mau cobain varian lain Dari yang Pelusing oil-nya Tapi tetap merk ini Karena Uni udah termasuk Yang Suka banget sama yang ini Kose Yang dulu review hari ini Apa yang cocok di Uni Belum tentu cocok di kamu Dan apa yang diri kamu Belum tentu cocok di Uni Juni Uni Berjuang bersama Soba Johnny Untuk menemukan produk Paling sesuai Dengan kebutuhan masing-masing Jangan lupa Untuk like Comment Subscribe Dan share pengalaman kamu Di kolom komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton